Untuk mengetahui progres pengerjaan program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak yang berlangsung di Dusun Maju Jaya Desa Kuala Mador B, Kecamatan Kuala Mador B, Kabupaten Kuburaya dan SSK Kapten Edi Darmadi mendampingi Dandim 1207 Pontianak, Kolonel Infantri Jajang Kurniawan SIPMM mengunjungi lokasi sasaran. Pemantauan kali ini juga memonitor perkembangan sasaran prioritas berupa pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.100 meter yang membentang di Dusun Maju Jaya. Menurut Kapten Edi Darmadi, memasuki hari ke-18 ini, pembangunan jalan rabat beton sudah berhasil mencapai 848 meter yang artinya 97 persen pengerjaan rampung. Kapten Edi Darmadi optimis dalam waktu 6 hari tersisa, semangat dan keseriusan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak akan mampu menuntaskan pekerjaan yang ada. Tidak hanya siang hari, malam hari pun Satgas TMMD ke-111 bersama masyarakat akan terus mempercepat penyelesaian pengerjaan jalan rabat beton agar dapat selesai sesuai target yang ada. Ini tingginya 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya, Kelo Jadanya Besar, yaitu Kapten Kapten Edi Darmadi, itu saat ini mendampingi jantat gas TMMD reguler ke-111 Kodim 1207 DS Pontianak yang saat ini berkunjung untuk melihat secara langsung perolehan sasaran fisik yang sudah dikerjakan sampai hari ke-18 ini. Beliau cukup merasa puas atas pengerjaan ini, ini hasil kerja dari anggota kita, yaitu Satgas TMMD reguler ke-111, agar pertama masyarakat yang sampai hari ini Alhamdulillah sudah mencapai kurang lebih 840 meter. Sehingga mungkin ke depan pengerjaan kita tidak akan terlalu lama. Saya perkirakan paling lama, 5-6 hari ke depan, insyaAllah kegiatan pasaran fisik ini dapat kita selesaikan dengan baik. Apalagi antusias masyarakat ini kita tahu, hampir setiap hari, siang dan malam, mereka ini mau bekerja. Karena mereka juga pengen secepatnya untuk menggunakan jalan ini. Seolah-olah mereka sudah tidak sabar ingin mencoba jalan yang lebarnya 3 meter ini dan sepanjang 1.100 meter. Karena selama ini jalan mereka itu hanya ada tanah merah saja. Sekarang sudah menggunakan berbeton. Cukup bersyukur ya, dan terima kasih banyak. Dan kami juga berterima kasih banyak kepada dan Satgas yang pada saat ini meninjau sasaran fisik dan memberikan semangat kepada para pekerja, khususnya Satgas yang memilih gulai ke-11 ini bersama masyarakat. Dengan adanya kunjungan beliau ini, kami melihat Mbota Satgas sangat bersemangat dan sangat berterima kasih. Itu mungkin yang perlu kami sampaikan.